Alhamdulillah. Tanya boleh gak? Boleh, dak. Boleh lah, kenapa tak boleh? Karena Rael ma mencari semua. Rindu dikit lah, dak pampokan. Dan dengan adanya teknologi, seorang anak dari Tebo Jambi di pelosok sana mengetahui acara ini terinspirasi, termotivasi untuk menghafal Quran. Dan sekarang, dia ada di hadapan kita. Seorang anak petani karet, sekarang bisa hadir dengan fasilitas luar biasa. Dengan bacaan acara Quran, kamu bisa didengarkan oleh seluruh pelosok negeri, bahkan seluruh dunia yang kita sebutkan bisa jadi. Senang gak ada di sini? Senang ya? Alhamdulillah, apalagi kamu kan di panggung ini langsung mendapatkan beasiswa dari Abi Amir, bahkan dari Syekh Ahmad Al-Mistri katanya akan dibantu untuk bisa kuliah di Mesir. Wah, masa Allah. Kamu itu anak keberapa? Anak terakhir. Dari berapa bersaudara? Dari tiga. Kakak-kakak kamu udah tau belum kabar gembira ini? Gak tau. Belum cerita? Kalau cerita udah. Coba kita tanya aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Rayan ini siapa? Coba ulang. Coba, coba. Sapa Rayannya? Rayan belum jelas kata ini suara siapa. Coba, ini ada Rayan. Silahkan, sapa Rayannya? Halo, bos. Bos? Bos? Ayu Eka. Bos? Ayu Eka? Iya. Kenapa yakin ini Ayu Eka? Bos? Kayaknya itu agak-agak gitu. Agak-agak gitu itu gimana? Emang kamu dipanggil bos? Iya. Bos tewe. Bos apa? Bos tewe. Tew itu apa? Aku gak tau. Assalamualaikum ayu Eka. Waalaikumsalam Kak Irvan. Nih, emang Rayan panggilnya bos? Iya, panggilan sayang Kak Irvan. Oh, panggilan sayang. Bos tewe itu apa artinya? Karena waktu kecil dia suka joget-joget. Jadi, terus ada bunyi S yang tewe-tewe gitu kan. Jadinya dia tuh suka, suka panggilin. Jadi dia panggil bos tewe, bos tewe. Karena anak paling bontot. Amat serewat juga nih kayaknya nih. Jadi bos serewat ya. Iya. Ayu Eka kalau tau, ayu Eka usianya berapa? Masuk 23. 23 tahun. Ayu Eka tuh nomor satu atau nomor dua? Nomor satu Kak Irvan. Nomor satu. Terus ayu Eka punya adik. Namanya siapa? Iya, punya adik. Makak Ria. Adik satu lagi cewe. Jadi ayu Eka, makak Ria, kemudian Rayan gitu. Rayan, iya, iya. Berarti laki-laki satu-satunya? Iya, kasih tau, kasih tau. Eh, aku boleh gak sih buka maskernya? Boleh ya? Coba-coba buka aja maskernya. Aku mau liat senyum kamu. Karena kok kukutu itu tuh gak keliatan. Siapa Kak? Ayo pegang aja. Yuk, ayo Eka. Assalamualaikum Arayan. Waalaikumsalam. Kasih tau. Oke, mana tampilan adik tadi? Bagus. Gak tau. Dewan Hakim yang nilain. Rayan gak tau. Dewan Hakim atau Dewan Jurnia itu Irvan Hakim? Itu gimana sih? Eh, kasih tau kabar gembira itu. Yang mana? Yang kamu ke Mesir terus udah gitu mondok di tempat. Abi boleh gak? Gak tau. Sekarang kasih tau lagi. Yuk, tau, dak. Tau apa? Ayan di sekolahi buat Sheikh Ahmad sama Abi Amir. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya boleh gak? Boleh, dak. Boleh lah. Kenapa gak boleh? Karena Rayan mau mencari kamu. Rindu dikit lah, gak apa-apa kan? Di situ katanya ada ayahnya Rayan juga ya? Iya, Kak. Ada ayah-ayah Rayan. Iya, ada ayah. Ayah. Assalamualaikum, nak. Ayah. Waalaikumsalam. Sehat, nak. Sehat lah, ya. Mama sehat. Mama sehat lah, ya. Ayah sehat lah. Terusyukur, Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk semuanya di sana. Ayah rindu, dak, sama Ayan. Ya, selama Rayan lahir, baru sekali ini pisang dengan ayah lama-lama. Ya, seharusnya paling tiga hari MTK di Jambi. Nah, pulang balik lagi ke Tebong. Tiga hari paling sekarang sudah hampir empat puluh hari. Ya, kalau ayah di sini, selalu berdoa, doakan Rayan. Mau kasih hal selalu. Sampai yang terbaik di sial Al-Quran ini. Semoga menjadi inspirasi bagi adik-adik yang lain. Ayah, ini Rayan kan sudah masuk ke tiga besar loh, ayah. Terus, tadi Rayan sudah menyampaikan ke Ayo Eka. Kalau Rayan itu, karena bacanya bagus, dapat apresiasi dari Abi Amir. Supaya bisa mondok di pesantrenan Abi Amir. Supaya bahasa Arabnya lebih lancar, Abi ya. Kemudian aku juga, insya Allah, bisa ke Mesir, kuliah. Dibantu oleh Syahamad Al-Misri. Alhamdulillah, ini memang tujuan awal kita pertama ke Irfan sama mamanya. Karena kita orang petani. Anak ini mau kita tempatkan di tempat yang berilmu. Mengikuti hapis Indonesia ini. Terutama pertama kali tujuan kami sama istri itu, ialah untuk anak mencari ilmu. Ya, insya Allah. Satu, menambah ilmu. Yang keduanya, di mana tempat kira-kira ada celah Allah SWT bukakan. Di antara hamba-hambanya yang ada di sana. Pintu hati untuk dapat memberikan, menambahkan ilmu pada anak-anak kami, Rayyan. Ya, Alhamdulillah. Allah memujudkan doa kami. Alhamdulillah pun ini sudah masuk di tiga besar. Ini karunia yang tidak dapat kami katakan lagi dengan kata-kata. Melainkan suju syukur pada Allah. Rayyan mau ngomong sesuatu juga katanya. Ya. Ya, sayang nak. Semoga cita-cita ayah, mama, Nino ke Tanah Suci terwujud ya, ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bila waktunya tiba, bisa membawa keluarga semua ke Tanah Suci, ya. Amin. Ayah mengambillah mama, mak. Boleh, Kak Irfan. Sini. Sebentar. Oh, nangis. Nih, ada mamanya, ya. Iya. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nampok-nampok. Ayah sehat dengan anak-anak. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sano non sehat juga. Alhamdulillah, ya. Rindu? Iya, jelas dong. Rindu. Rindu gak ada yang dimarahin lagi kali, ya. Ini alin ujung ya, Kak Irfan, ya. Halo. Ya. Halo. Rayyan cerita katanya ayah itu lembut sekali. Betul, ya? Aduh. Kebalikan, ya. Kebalikannya emang gimana, ya? Emang gimana? Ya, semuanya itu memang itulah. Dua sisi, Kak Irfan. Mamanya lembut. Ayahnya agak keras mungkin, ya. Oh, gitu. Wah, ya. Keras juga. Kalau sudah marah gitu, itu juga ada penyesalan nggak, ya? Ya, kerasnya itu bukan keras kita. Memang apa, Kak Irfan. Melainkan, ya, untuk mendidik anak. Ya, ya, ya. Kalau memang yang satu kesalahan dari kita, sih. Lapan tentu ya, penyesalan. Mohon maaf pada anak, pada istri. Saya sudah... Oh, gitu ya? Coba ucapkan minta maaf ke... ...Mama dan juga Rayyan khususnya. Coba ya. Ya, Mama. Nun ya, saya manggilnya Nun untuk panggilan saya. Ya, ya, ya. Iya, ya. Terima kasih. Lama bawa anak kesana mendancingnya anak. Ya, nggak dapatlah. Anggap, ayah bisa ucapkan. Melainkan terima kasih lagi. Ya, kalau selama ini mungkin banyak yang membuat kato-kato kesal. Alat atau sikap yang mungkin kurang pantas. Dengan, ya, sikap kakak. Mohon maaf. Ya, semoga. Ya, maaf ini bisa. Sama-sama kita membenahinya ke depan. Ke Rayyan juga mungkin, ya? Ayah? Oh, Ryan bilang. Tidak, justru Ryan yang mau minta maaf kepada ayah. Mau minta maaf apa-apa, coba? Yuk, coba. Minta maaf, ayah. Kalau, maaf ya, kalau ayah, kalau ayah nelpon, ayah, ayah dengarin nian. Soalnya, hape itu kurang kuat. Mau apa ya? Iya, nak. Nggak apa-apa. Baik, mama. Mampu Ryan. Kita manusia itu punya kehilapan. Saling memaafkan. Nggak ada lagi. Kalau ayah mau meminta orang tua minta maaf ke anak juga, nggak apa-apa, Ian. Ya, papa, ayah mau. Tapi, kalau di upin-ipin. Kalau di upin-ipin, kenapa? Yang muda yang maaf, minta maaf sama yang tua. Betul sekali. Tapi, di momen tertentu, kalau orang tua mau minta maaf kepada anak juga, tidak apa-apa. Ya, ya, ya. Iya, ke Irtan. Coba, silahkan ya, ini ke Ryan. Jelas, sebagai orang tua. Tentu banyak salahnya, ke Irtan. Terutama cara mendidik anak. Mungkin cara ucapan kita yang mungkin anak tidak menyenangi. Tapi, ucap itu jelas ucapan dia. Sepertinya untuk mendidik dia. Mohon maaf, ayah. Kalau ada salah, ayah yang mungkin dapat sengajo oleh ayah pun ayah sengajo. Terhadap Ryan. Yang setinggu, mbak Ryan mungkin nangis. Mungkin Ryan yang takut sama ayah. Namun, itulah sikap saya. Dengan suara yang mungkin agak sedikit keras untuk anak-anak. Adik, ya, kan. Saya minta maaf, ayah. Ya, ya. Ya. Ya, udah. Terima kasih, ayah. Sudah menyediakan waktunya. Ngobrol bersama dengan Mama dan juga Ryan. Mudah-mudahan, ayah mendapatkan posisi terbaik di Hafiz Insya 2021. Amin. 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 Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Amin. Sayang banget Ryan sama Mama itu ya. Mama terima kasih. ulasan suara. Terima kasih.